Intro Masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember Sepekan Saudara informasi penggebekan gudang penyimpanan sepeda motor hasil kejahatan akan mengawali informasi dalam kila sepekan yang kami rangkum hanya untuk Anda Kepolisian sektor Patrang Jember menggebek 5 gudang penyimpanan sepeda motor hasil kejahatan di Kelurahan Gebang, Patrang pada 24 Januari 2017 Polisi mengamankan 50 sepeda motor tanpa dilengkapi plat nomor bahkan nomor mesin serta rangka dirusak Sehari kemudian polisi kembali mengamankan barang bukti sepeda motor dari gudang lainnya Total keseluruhan ada 86 unit sepeda motor beserta 156 lembar STNK dan 173 BPKB Polisi langsung menetapkan pemilik gudang bernama Junaidi sebagai tersangka yang berperan sebagai penadah Pihak Kepolisian terus mendalami kasus ini untuk melacak dugaan adanya jaringan pelaku pencurian kendaraan bermotor Kepolisian Resort Jember menangkap dua pelaku perdagangan satwa lindung yakni Jumadi Warga desa Gambirono Bangsal Sari dan Selamat Riyadi Warga Jalan Saman Hudi Jember pada 19 Januari 2017 Dari tangan tersangka polisi mengamankan burung kakak tua jambul kuning, kakak tua paru hitam, nuri merah, serta lutung jawa Satwa lindung ini diperoleh dari para pemburu liar dan selanjutnya dijual secara online Satwa lindung ini selanjutnya dititipkan ke lembaga konservasi di Surabaya dan Malang Untuk kemudian dilepas ke habitat asalnya Sementara kedua pelaku dijerat Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam Kepolisian Resort Jember menangkap Supadi, seorang pemburu satwa lindung asal Tempurjo pada 21 Januari 2017 Dari tangan tersangka polisi menyita puluhan kilogram daging rusa dan sejumlah janin rusa yang tersimpan di kotak pendingin Daging rusa ini selanjutnya dijual secara online kepada pembeli Pelaku berburu satwa lindung sejak 5 tahun terakhir Ia juga menerima pasokan hewan buruan dari para pemburu lainnya Akibat perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam Dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Satuan Resort Senarkoba Polras Lumajang menggerebek arena judi di Kelurahan Rogot Runan Yang tak jauh dari kantor polisi pada 24 Januari 2017 Sayang polisi hanya menangkap satu penjudi Sedangkan penjudi lainnya berhasil melarikan diri saat petugas datang Penggerebekan sempat mendapat perlawanan dari seorang warga Yang diduga juga penjudi Yang menolak ditangkap dan berdalih sedang bermain ke rumah teman Dari lokasi penggerebekan polisi menyita barang bukti berupa alat judi, sepeda motor, dan uang Satuan Reserse Kriminal Polres Jumber menangkap 3 orang pelaku judi sabung ayam Bernama Agus Gunawan, Suprapto, dan Tonari pada 23 Januari 2017 Kelompok ini tergolong cerdik karena selalu berpindah tempat berjudi untuk menghindari kejaran polisi Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas judi sabung ayam Di Desa Kraton, Kecamatan Kencong Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti Berupa 3 ekor ayam aduan dan uang senilai 1 juta rupiah Satuan Reserse Kriminal Polres Jumber meringkus 2 orang komplotan begal sadis Yang dikenal kelompok Kidulan pada 20 Januari 2017 Kedua pelaku bernama Firdaus dan Holil Ditangkap saat beraksi merampas motor pengendara di Jalan Raya Balung Holil sendiri merupakan ketua komplotan dan seorang residivis Yang sudah 4 kali keluar masuk penjara Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan tembakan di 2 kakinya Karena berusaha kabur saat dikepung di TKB Polisi juga mengembangkan kasus ini Untuk memburu 2 pelaku lainnya yang berhasil kabur Dalam aksinya, kelompok Kidulan ini tak segan-segan melukai korbannya Ya saudara, demikian tadi kilas sepekan seputar terisiwa Yang terjadi di daerah Jumber dan sekitarnya Selanjutnya, serunya menikmati matahari terbit Dan terbenam di Bukit Samboja, Samudera Hindia Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!